Hai dikutip dari akun Twitter flight Radar 24 pesawat Sriwijaya Air ini pertama kali mengudara pada Mei 1994 artinya pesawat tipe klasik ini sudah berusia 26 tahun Wah udah lumayan tua teman-teman ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you again with arif java in this channel of course of organizer YouTube channel Thank you banget Terima kasih banget buat semuanya yang udah klik video ini don't forget like comment share and subscribe ya teman-teman innalillahi wa inna ilaihiroji on Seperti yang tentu sudah banyak sekali diinformasikan bahwasannya Indonesia Hai tengah berduka ya terutama untuk yang kali ini lagi hangat diperbincangkan tentang pesawat Sriwijaya Air ya yang hilang kontak teman-teman ya dan pada kesempatan kali ini coba arif java ingin berbagi informasi ya kepada teman-teman sekalian tentang nama-nama penumpang atau daftar penumpang Sriwijaya Air yang hilang kontak teman-teman ya dilansir dari republika.co.id ini daftar bernama penumpang Sriwijaya Air yang dilaporkan hilang diketahui mengangkut 50 penumpang tujuh diantaranya anak-anak dan tiga bayi menteri perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers pada Sabtu 9 Januari hari malam ya mengatakan Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak itu juga mengangkut 12 kru berikut adalah daftar nama penumpang dan kru pesawat untuk yang pertama teman-teman daftar kru yang pertama Afwan ini sebagai kapten ya Digo Mamahit First Officer terus Dika ini sebagai Flag Attendant ya satu yang keempat Oki Bisma Flag Attendant terus Mia Tresetyani Flag Attendant juga terus selanjutnya selanjutnya Gital Stari Flag nah itu dia kru dari Sriwijaya Air yang hilang kontak sedangkan daftar penumpang atau nama-nama penumpang teman-teman ya ini kurang lebih ada sekitar Wow 53 atau berapa ya Nah coba saya bacakan dari urutan pertama yang yang pertama disini untuk penumpangnya Suyanto Rianto yang kedua Angga Fernanda Afrion ya untuk Angga Fernanda ini pulang ke Jakarta untuk jenguk sang istri yang lagi ini teman-teman ya yang lagi lahiran terus balik lagi ya ternyata ya ajal menjemput lah ya menemukan Osibah semacam ini ini mohon maaf teman-teman ya rupa-rupanya nggak ada alamatnya ya jadi ini saja yang bisa Arif Jawa bagikan buat teman-teman sekalian jadi penumpangnya sekali lagi Suyanto yang kedua Rianto yang ketiga Angga Fernanda Afrion yang keempat Rion Yoga Tama yang kelima Arifin Ilyas yang keenam Sugiono Effendi 7 Yohanes terus 8 Pipit Piono 9 Pancawidya Nursanti 10 Beben Sopyan 11 Razanah yang kedua belas Sarah Beatrice Alomau terus 13 Felix Wengo 14 Yohanes Suherdi 15 Riko 16 Arnita Fauzia Fau Nontius Ziai terus 17 Zurishya Zwarzai 18 Umbu Christine Zai 19 Kolison 20 Sopianto Dania terus 21 Rusni 22 Rizki Wahyudi Arkana Nedif Wahyudi Nah ini mungkin bayi atau apa ya ada tanda-tanda semacam ini teman-teman ya A plus satu nih terus 23 Rosi Wahyuni 24 Indah Halima Indah Halima Putri 25 Nabila Anjani 26 Makru Fatul Yeti Seria Serianing 27 Mulyadi 28 Hasanah 29 Andi Siva Kamila 30 Cap Didi Gunardi Terus 31 Fofadeli Satrianto 32 FA Uni Dwi Saputri 33 FA Isti Yuda Prastika 34 FA Krislang Gloria Natalis 35 Ok Durrotul 36 Rahmania E Kananda 37 Dinda Amelia 38 Fazila Amara 39 Fatima Asalina 40 Asihabul Yamin 41 Faisal Rahman 42 Luskandar 43 Neli 44 Ratih Bin Dania 45 Yunna Fani Satu Zahra 46 Rahmawati 47 Tony Ismail 48 Atar Rizki Riawan 49 Ihsan Adelan Hakim 50 Putri Wahyuni 51 Muhammad Nur Holi Fatul Amin 52 Agus Minarni 53 Sinta Nah itu dia ya Nama-nama penumpang serta kru atau ya kru kapalnya atau kru pesawatnya ya Selanjutnya teman-teman pesawat komersial Sriwijaya Air ya Rute Jakarta Pontianak dengan penerbangan SJ182 hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat Salah seorang petugas Airnav mengatakan pesawat kehilangan kontak ketika berada di atas ketinggian 10.000 kaki Pesawat komersil itu merupakan pesawat pabrikan Boeing bertipe 737-500 Pesawat tersebut memiliki nomor registrasi PKCLC dalam kurung MSN 27323 Dikutip dari akun Twitter Flightradar24 Pesawat Sriwijaya Air ini pertama kali mengudara pada Mei 1994 Artinya pesawat tipe klasik ini sudah berusia 26 tahun Wah udah lumayan tua teman-teman ya Ya jadi ini dia informasi terkait pesawat Sriwijaya Air Sekaligus juga tentang nama-nama penumpangnya Cuma mohon maaf teman-teman disitu tidak bisa Arif Jawa sampaikan secara detail Karena informasi yang Arif Jawa baca cuma begitu adanya ya Dan intinya teman-teman kita berdoa Semoga yang terbaik yang tentu diberikan oleh makuasa Oleh Allah SWT kepada seluruh penumpang Pesawat Sriwijaya Air ini Yang mengalami hilang kontak Yang terbaik lah ya Entah masih diselamatkan atau sudah meninggal dunia semua Kita doakan yang terbaik Jangan manakala Hal yang tentu sangat tidak kita inginkan terjadi Artinya semuanya tewas semuanya meninggal Kita doakan bersama Semoga para penumpang ini Khusnal Ketimah Semoga juga diterima segala amal baiknya Amal ibadahnya Terlebih juga segala salah serta dosa-dosanya pun juga diampuni oleh Allah SWT Dan tentu juga Untuk keluarga yang ditinggal Untuk keluarga yang ditinggalkan Diberi ketabahan Kelapangan Untuk bisa Bisa lapang Bisa menerima Kenyataan ini Begitu ya Dan tentu juga bisa mengambil Atau memetik hikmah Dari apa yang tentu Telah Allah berikan pada kita sekalian Terlebih pada keluarganya Ya Dan kita juga berdoa Semoga ke depan Kejadian-kejadian semacam ini pun juga Gak bakal terjadi lagi Untuk Yang kesukaan kalinya Untuk selanjutnya Untuk Ya untuk berikutnya lah teman-teman Ya Oke Dan Arif Jawa Dari Arif Organizer Beserta keluarga besar Tentu Menyampaikan Turut berbela Sungkawa Turut berduka Atas kejadian ini Ya Semoga semuanya Senantiasa dalam lingkungan Allah SWT Terlebih untuk keluarga Senantiasa Diberi ketabahan Kekuatan Iman Lahir Dan batin Ya Oke gitu aja dulu teman-teman Newsnya kali ini Ini lama banget gak bikin konten seperti ini Ya Rata-rata live Dan biasanya baca news aja Yang muncul cuma suaranya saja Namun sedikit informasi ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat Penuh hormat Tetap kompak Penuh semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh